Hai urinu bila sabar luar dalam seperti es masih teringat kutukan mantan Oh memang jelas kutukan mantan tak bisa dihiraukan kuteringat saat kita dirancang main pelan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita tambahkan mentahannya dulu disini kita pilih rasio pilih 9 banding 16 kita ekstrak dulu audionya disini kalian pilih irama kalian ikutin saja seperti mentahan yang diatas disini saya skip dulu videonya supaya tidak terlalu lama jika sudah langsung kita cek list disini tambahkan satu foto dulu mentah hanya kalian hapus disini foto yang pertama kalentar sampai titik bit yang ketiga kalian tambahkan satu foto lagi foto yang kedua kalentar sampai ke titik bit yang ke-11 kita hitung mulai titik bitnya dari sini ya guys sampai di titik bit yang ke-11 ini jika sudah disini kalian perbesar sedikit segini saja kalian tambahkan cap frame disini disini kalian ikutin saja langkah-langkahnya kalian taruh cap frame di tengah-tengah titik bit kedua dan tiga kalian berbesar terus fotonya berbesar segini terus fotonya kalian perbesar segini ini titik bit antara titik bit ke-4 dan ke-5 kalian perkecil terus fotonya kalian perbesar segini jika sudah titik bit yang belum ada cap frame kalian kalian tambahkan cap frame saja di titik bit yang ke-4 kalian tambahkan yang ke-5 kalian tambahkan nah sampai di titik bit yang ke-6 ya guys disini kalian tambahkan ke-6 ya guys disini kalian tambahkan 3 cap frame kita membuat cc tipis kita tambahkan 3 cap frame disini cap frame yang pertama kalian tarik ke bawah cap frame yang kedua kalian tarik ke kanan cap frame yang ketiga kalian tarik ke atas disini kalian tambahkan 2 cap frame seperti biasa kita membuat cc tipis kalian tambahkan 2 cap frame lagi disini yang di tengah kalian hapus tambahkan terus yang di kanan kiri kalian hapus kalian tambahkan 2 cap frame disini kalian tambahkan 2 cap frame disela-sela titik bit disela-sela cap frame ini lompat 2 cap frame kalian hapus tambahkan lompat 2 cap frame hapus tambahkan disini cap frame-nya cap frame 2 tadi kalian hapus tambahkan lagi lompat 1 cap frame yang 2 cap frame kalian hapus tambahkan jika kelihatannya belum terlalu tipis lompat 2 cap frame disini kalian tinggal hapus tambahkan saja disini saya kasih contoh satu lagi di titik bit yang kotak yang berdekatan ini cap frame ini kalian tarik ke bawah disini kalian tarik ke kanan di titik bit yang pertama seperti di titik bit yang pertama seperti di titik bit yang pertama disini disini kalian tinggal hapus tambahkan tambahkan 2 cap frame dulu disini kalian tambahkan 2 cap frame di kanan kiri tadi yang di tetik bit yang di kanan kalian hapus fino kesini yang di tetik bit yang ke kanan kiri kalian hapus maaf ya guys tadi cap frame yang di tetik bit yang di tetik bit yang kalian hapus tambahkan terus yang di kanan kiri kalian hapus sini kalian tambahkan 2k frame lagi kalian tambahkan 2k frame disini kalian lompat 2k frame habis tambahkan lompat 2k frame habis tambahkan yang dua capram tadi hapus tambahkan lagi ke-41 capram yang dua capram kalian hapus tambahkan nah disini kalian buat jj tv nya sampai ke titik beat yang ke-5 dan ke-6 sini ya guys disini videonya saya skip dulu supaya tidak terlalu lama jika sudah langsung saat kalian kembali lagi di foto yang pertama sini kalian tambahkan overlay di foto yang pertama kalian samain sini terges mafis sini kalian hapus dulu saya lupa sini kalian hapus dulu overlaynya nanti pas titik kosong nol ini kalian tambahkan capram dulu sama di awalan terus kalian perbesarin fotonya segini jika sudah langsung kalian salin terus sini kalian jadikan overlay fotonya nah di capram sini kalian bagi terus yang disini kalian hapus fotonya sini kalian pilih sesuaikan sini kontrasnya kalian bikin nol oke kecerahannya kalian bikin kurangnya 50 min 50 kontras plus 50 saturasi min 30 min 30 min 30 cahaya min 50 pertajamnya kalian naikin 100 terus bayangannya kalian turunin 50 jika sudah kalian beli checklist di capram sini kalian kalian pilih sesuaikan lagi kecerahannya kalian bikin plus 50 kontras min 50 saturasi biarin cahaya kalian naikin 50 pertajam kalian naikin 15 pertajam 15 terus bayangannya kalian naikin 50 jika sudah kalian beli checklist di awal dan sini kalian tambahkan efek di sini kalian pilih komik di sini kalian pilih komik di sini kalian pilih komik di pilih yang komik hitam 1 efeknya kalian tarik sampai-sampai sini guys Skyframe yang tadi overlay pas sini sini ya sudah kalian pilih sesuaikan teksturnya kalian penolin langsung kalian pilih objek pilih yang overlay sini ini kalian salin efeknya terus kalian ganti sini kalian cari cahaya cari retro kalian cari di retro terus pilih yang cahaya retro kalian sesuaikan filternya nol intensitas 100 rantangnya 100 terus pilih checklist sini kalian pilih objek pilih yang overlay ya guys juga sudah kalian tekan sini overlaynya kalian pilih campuran pilih yang pergelar terhasilnya kayak gini ya guys jika sudah kalian kembali di tengah-tengah sini sini ya guys di titik bit pertama disini di foto yang pertama kalian tambahkan capram di titik bit yang ketiga di foto yang pertama kalian tambahkan capram di sini ya sudah cari di tengah-tengah terus perbesarin fotonya segini nah disini kalian tambahkan grafik yang keluar satu di sini yang masuk satu nantar hasilnya kayak gini guys nah foto yang kedua di jadi disini kalian salin terus jadi an overlay nah kalian tarik disini guys di awal sini kalian taruh di titik bit yang kedua di foto yang pertama nah disini kalian potong yang disini kalian hapus jika sudah jika sudah kalian tambahkan grafik di trier sini ya guys trier overlay terus di tengah-tengah sini kalian tambahkan deprem terus fotonya kecilin kira-kira segini guys di awal kalian tambahkan deprem kecilin segini terus fotonya terus fotonya tarik ke kanan atas kalian hilangin disini jika sudah langsung kalian tambahkan grafik di pertama tadi yang keluar satu nah disini yang keluar satu disini yang masuk satu jika sudah langsung kalian bagi nah kalau grafik di sini hilang kalian tambahkan lagi disini yang keluar satu nah di awalan sini kalian tambahkan animasi pilih keluar kalian cari balik durasinya pulin nah di potongan nah di potongan kedua disini kalian tambahkan animasi animasi masuk kalian cari balik disini kalian cari balik disini ya guys terus kalian pulin terhasil sementara kayak gini guys nah jika sudah kalian kembali lagi di awalan kalian tambahkan efek efek disini kalian cari di disco kalian tambahkan yang bermain pendulung kalian tarik sampai ke foto yang terakhir foto yang pertama disini sampai sini kalian sesuaiin dulu intensitasnya 20 puternya 20 kecepatannya kalian tambahkan 40 kecepatan 40 pertajamnya 0 nah disini efek bermain pendulungnya kalian salin lagi terus kalian pilih objek tapi ya guys disini kalian baser dulu disini di overlay terus kalian pilih objek pilih yang overlay nah biar sama saja guys nah biar nggak miring sedikit jika sudah disini kalian tambahkan efek lagi kalian tambahkan efek distorsi kalian pilih distorsi ya disini kalian tarik sampai ke titik bit yang kedua yang di kirinya kalian tarik samain seperti yang di kanan segini guys kalian pilih objek pilih semua video disini kalian sesuaiin kalian nolin saja semua dulu kalian nolin semua disini kalian nolin semua di awal kalian tambahkan kefrem di tryer juga tambahkan kefrem terus di tengah-tengah disini kalian sesuaiin ukurannya menjadi 25 kecepatannya 5 putarnya 100 nah biar gelombang gitu guys nah jika gelombangnya kurang disini kalian salin 2 kali supaya ada 3 sampai ada 3 nah disini di awalan foto yang kedua foto yang kedua disini kalian salin lagi kalian salin terus disini kalian jadikan overlay jadikan overlay kalian tarik lagi segini guys kalian tarik segini terus disini kalian potong ya disini kalian hapus overlaynya kalian tarik ke kanan taruh di titik bit yang pertama di foto yang kedua nah kefremnya kalian hapus dulu kalian tarik ke kiri di tengah taruh di tengah-tengah antara titik bit kedua titik bit kedua dan tiga nah di awalan disini kalian tambahkan kefrem di akhirnya juga tambahkan kefrem akhir overlay sini guys terus potongnya perbesarin segini nah segini saja kalian pilih opasitas opasitas kalian nolin kita sudah kalian tambahkan grafik yang keluar tiga disini kalian cari di titik bit yang ke-6 sini ya guys nah titik bit yang belum ada kefremnya disini kalian biarkan saja kayak gini ini disini disini kalian langsung saja tambahkan efek distorsi pilih distorsi ya kalian tarik efeknya sampai di titik bit yang ke-7 sampai di titik bit yang ke-7 sampai di titik bit yang ke-7 di titik bit yang ke-7 disini kalian sesuaiin dulu ukurannya 50 ukurannya 50 ukurannya 50 kecepatannya 40 terus putarnya 100 terus di awal kalian tambahkan kefrem ya akhir sini kalian tambahkan kefrem terus kalian ubah ukurannya menjadi 20 kecepatannya kalian ubah menjadi 80 terus putarnya 10 terus putarnya kalian 0-in nah disini kalian tinggal tinggal salin-salin saja sampai ke titik bit yang terakhir guys sampai ke titik bit yang terakhir disini kalian ubah 20 ukurannya kecepatan 80 putarnya 0 sini kalian tinggal salin-salin saja sini kalian ikutin saja caranya ya guys terus kalian tarik tarik sampai ke titik bit yang terakhir di sini yang di awal langsung kalian hapus juga sudah efek distorsinya kalian salin disini kalian ganti kalian cari lensa disini kalian pilih kabur kabur disini kalian sesuaiin kaburnya 50 di awal di awal tambahkan kefrem di akhir tambahkan kefrem disini kalian nol-in disini kalian tinggal salin-salin saja sampai titik bit yang terakhir kali terakhir dan di kantor disini kalian segera salin-salin saja disini kalian hapus dulu yang disini kalian tambahkan lagi terus kalian nolin foto yang kedua disini kalian tinggal kesalin saja nah disini saya tes dulu jika kurang kalian tak pasin titik pit tapi ya guys disini kalian tambahkan capram yang di terakhir tambahkan capram terus fotonya kalian kecilin segini tapi ya guys disini saya lupa ngecilin yang terakhir di foto yang kedua juga sama kalian kecilin nah segini nah kalian tinggal salin-salin saja disini kalian ganti foto yang ketiga kalian ganti sampai foto yang ketiga efeknya kalian tinggal salin taruh di titik pit yang ke-6 cara penempatannya sama seperti foto yang kedua kalian pilih konfirmasi kalian sesuaiin nah disini jika puternya kalian nolin kecepatannya kalian kecepatannya kalian atur 80 ukurannya 20 kalian ubah saja akhirnya disini kalian ubah ukurannya 20 cepatan 80 cepatan 80 kita nolin kita nolin kalian sesuaiin kalian tinggal nolin saja puternya kita nolin saja ini kalian pasirin pilih konfirmasi kalian sesuaiin ini nya 20 kecepatannya 80 puternya nol kalian salin lagi kalian taruh di terakhir sini pilih konfirmasi kalian sesuaiin dulu nah kalian nolin kecepatannya kaburnya kalian tinggal salin saja HP kaburnya kalian tinggal sesuaiin disini informasi disini kalian pasirin kalian sesuaiin kalian nol taruhin lagi taruh disini informasi sesuaiin kalian nolin lagi informasi sesuaiin pulin nol sini kalian samain saja cara penempatannya seperti foto yang kedua nah di transisi antara foto kedua dan tiga kalian tambahkan disini kalian cari gangguan kalian cari gangguan gangguan yang ini saja ya guys kalian atur menjadi 0,5 nah di akhiran kalian tambahkan nah disini tambahkan akhiran jika gak pas kalian pilih kecepatan 1,2 kalau gak 1,1 nah efek distorsi transisi disini kalian saling taruh disini antara foto kedua dan ketiga tengah-tengahnya kalian cari disini kalian samain keping keping tengah kalian passing disini dan bayu ya ya jadi dua dua kelempat disini desa-des maaf nah disini kalian usahain supaya di tengah-tengah gua punya susah guys nah kalian usahain saja di tengah-tengah soalnya gue lelet guys nah disini kalian di tengah-tengah saja ya kita pemen di tengahnya kalian salin dua kali supaya ada tiga jika sudah di titik pit yang ke berapa ya 6 7 dan 8 sini guys kalian salin terus kalian ganti cermin kalian tambahkan itu cermin disini kalian salin taruh di titik di titik pit yang ke delapan disini guys di bawah di titik pit 9 dan 10 disini sama saja disini kalian tambahkan di titik pit yang ke tujuh dan elapan kalian salin lagi taruh di titik pit 9 dan 10 cara penempatannya sama saja nah kita hasilnya kayak gini mungkin tutorialnya sudah jadi guys sini kalian tinggal export saja sini kalian pullin saja semua nah mungkin sampai sini saja aja tutorialnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh